Hacu 40, Hacu 40 tambah Hacu 50, berapa tadi meg nih? 300 lah, kasih misalnya berarti 30 juta, berarti rejel rugi 75 ribu. Lahir dan dibesarkan sebagai seorang muslim ternyata pingkan mampu perpindah keyakinan gara-gara dirinya ada hutang. Bahkan saat itu pingkan mampu sudah terkenal, Maya Estianti pun mengaku cukup kaget. Dari pemberitaan ini, pro dan kontra di sosial media berdatangan komentar-komentar tak menyenangkan untuk pingkan mampu, namun nampaknya pingkan mampu tak peduli dengan komentar-komentar orang lain, dirinya yang menjalani tentang kehidupan seorang pingkan mampu. Coba lihat dulu bagi dong, katanya mau di traktir. Pingkan mampu pun pemberikan penjelasan dirinya berdoa kepada Tuhan saat itu pingkan mampu pindah keyakinan saat dirinya memang terlilit hutang. Akhirnya, pas kabar pindah keyakinan, pingkan mampu pun mendapatkan jalan untuk membayar hutang tersebut. Ya, pingkan mampu pindah keyakinan gara-gara dirinya punya hutang, penyebab utamanya saat itu dirinya mencari Tuhan di tengah kesulitan ekonomi. Ya, gara-gara uang 100 juta saat itu pingkan mampu berpindah keyakinan dari muslim ke kristen, pingkan mampu mengikuti agama sang suami Stephen. Kini, rumah tangga pingkan mampu dengan Stephen pun nampak tengah bermasalah dan pisah. Punya cerita pengalaman pribadi sendiri tentang keagamaan, pingkan mampu pun cerita setelah dirinya menjadi kristen. Pingkan mampu mengaku dirinya adalah umat yang taat kini. Tak peduli dengan komentar orang-orang, pingkan mampu jujur terhadap kehidupan dirinya dan anak-anaknya. Hebat loh, gak tau maminya, gak tau maminya pake kartu kredit misal 20 tahun. 20 tahun gak lunas-lunas. Tagian yang pertama belum lunas. Untuk HP gue udah lunas. Regal, kenapa, Jal? Kak, kamu mau bikin YouTube, Kak. Iya, ini banyak maaf. Bagus ya? Reward. Ini mau bikin YouTube, iya. Coba tagian, Tuhan. Halo teman-teman, jangan lupa nanti malam ya datang ke konser aku kalau kamu pengen melihat beberapa penyanyi itu kayak gimana. Dan aku bakal menghibur kamu the first time konser aku yang pake band. Teman-teman harus datang nanti malam ke SF Residencia jam 9 malam. Burun beri tiket ya. Tak mudah saat pingkan mampu berpindah, keyakinan pingkan mampu pun menceritakan dirinya sempat diusir sang ibunda saat jujur kalau dirinya telah menjadi agama kristen. Pingkan mampu kini mencurahkan tentang kehidupan pribadinya. Setelah rewawancar di acara Maya Estianti. Balik ke reja 75, punya Michelle balikin full. Michelle berapa? 100 berapa? Tadi dia ganti berapa? 130 tambah. McD berapa tuh? Kemarin kan dikasih bilang gitu. Enak kalau tadi siapin makannya. Kalau beli tapi dikasih makan. Di seputar boleh. Boleh. Eh boleh, kok gue yang jawab. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos, and click here for something just for you. Sub indo by broth3rmax